Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah di Kabupaten Asahan terendam banjir hingga setinggi 1 meter lebih. Beradar di media sosial pengeroyakan oleh sejumlah personel Satpol PP terhadap seorang pemotor di ruas jalan Tengku Amir Hamza, Kota Medan. Diduga terbuat dari bahan keramik sejumlah pengendara terjatuh saat melintas di Jalan Sudirman, Kota Medan. Pembangunan Jalan Sudirman depan rumah dinas Gubernur Sumatera Utara memicu kecelakaan. Sedikitnya, belasan pemotor jatuh saat melintasi perempatan saat mulai dibuka pada selasa lalu. Akibat banyaknya kecelakaan, jalan yang menelan anggaran sebesar 1,7 miliar rupiah itu hari ini kembali ditutup. Sejumlah pengendara terjatuh akibat kondisi jalan yang licin di kawasan Tertib Lalu Lintas, di depan rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Jalan yang direhabilitasi ini merupakan salah satu ruas inti kota. Pemerintah Kota Medan menganggarkan 1,7 miliar rupiah untuk nomenklatur peningkatan Jalan Sudirman. Perbaikan jalan untuk mengatasi banjir yang kerap merendam ruas Jalan Sudirman jika hujan lebat. Selama pengerjaan, jalan ini telah ditutup selama satu setengah bulan lalu, kemudian dibuka kembali pada selasa lalu. Diduga jatuhnya para pengendara ini diakibatkan material infrastruktur jalan yang tidak sesuai dengan kondisi hujan. Banyaknya kasus kecelakaan saat dibukanya jalan, pemerintah Kota Medan akhirnya mengutup ruas Jalan Sudirman. Kalau jalannya memang sepintas lewat, nampak takut ya karena agak kayak pas hujan gitu licin. Pas kita melewati memang agak ragu, jadi terpaksa kecepatannya diturunin biar nggak jatuh. Rupanya besoknya ada kabar di Medan Top, pada berjatuhan. Topan Ginting, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menjelaskan, jalan yang dibuka baru pada tahap uji coba setelah diaspal beton. Kemungkinan jalan licin akibat mekanisme coating atau pelapisan. Sebelum digunakan, jalan yang telah di coating harus melalui mekanisme pembersihan untuk mengurangi resiko licin. Ini sudah kita sampaikan bahwa ini belum selesai. Tapi ternyata ada yang coba-coba buka, nah kemudian ini diikuti oleh yang lain. Sehingga ini lokasi yang memang belum selesai, ini dilalui oleh pengendara sepeda motor dan mobil. Ini memang terjadi slip ya, karena memang ini belum selesai, masih ada tahapan pencucian. Wali Kota Medan Bobi Nasution menyebutkan, dibuka yang jalan di depan rumah Dinas Kubundur Sumatera Utara itu diduga akibat salah komunikasi antara polisi lalu lintas dengan Dinas Perhubungan. BNBK memang itu belum selesai, diterjakan. Namun kemarin ada miskomunikasi antara Tores, BISU, dan setiap BNBK. Uji coba yang dimintakan kemarin, uji coba bukan untuk dilalui oleh masyarakat, uji coba dilakukan internal. Tapi setelah uji coba internal, tidak dilakukan penutupan kembali. Bobi juga menyangkal bahwa tematerial jalan terbuat dari keramik. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Sumatera Utara membentuk tim untuk menginvestigasi kasus dugaan pemerasan terhadap seorang bakal calon legislatif oleh salah seorang komisioner Bawaslu Medan, Azlansyah Hasibuan. Jika terbukti melakukan pidana murni, Azlansyah terancam dipecat. Bawaslu Sumatera Utara mengonfirmasi terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan tim Saber Pengli, Polda, Sumatera Utara terhadap tiga orang di salah satu hotel berbintang di Kota Medan. Satu OTT, barang bukti uang puluhan juta rupiah disita tim Saber Pengli. Dari tiga orang yang ditangkap dan kini masih berproses di kelompok kerja justisi, satu diantaranya merupakan komisioner Bawaslu Medan, yaitu Azlansyah Hasibuan. Azlansyah merupakan koordinator divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat Bawaslu Kota Medan. Terkait OTT ini, Bawaslu telah membentuk tim untuk melakukan investigasi. Nantinya pakat pelanggaran yang dilakukan Azlansyah Hasibuan masuk pidana murni atau pelanggaran kinerja. Jika terbukti melakukan pidana murni, Azlansyah akan diberikan sanksi berpaskorsing hingga pemecatan. Namun terkait pembuktiannya, Bawaslu masih berkoordinasi dengan Polda, Sumatera Utara. Sejauh ini kita belum menentukan sikapnya, apa yang akan kita lakukan ke depan, tergantung apa yang nanti ditemukan oleh teman-teman ini. Hasil komunikasi teman-teman ini ke sejumlah lembaga yang kita sebutkan pada saat kita bicara itu. Nanti dari situ kita mengambil sikapnya, apakah nanti misalnya kasusnya ini, kasus pidana murni, kasus personal itu tentunya berbeda dengan kalau dia misalnya kasusnya menyangkut kinerja. Nah itu nanti mungkin pelanggaran kinerja. Nah kalau misalnya nanti kasusnya ternyata persoalan kode etik itu tentunya ke lembaga lain lagi, ada namanya DKBP. Nah sejauh ini kita belum dapat informasi yang spesifik yang membuat kita bisa membuat keputusan. Sebelumnya, tim Opsal, kelompok kerja penindakan Sabar Pumli Sumatera Utara, melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang komisioner bawasul Medan, serta dua warga sipil pada 15 Nopun berlalu. Tuti Alawiyah Lubis maforkan dari Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya, sebuah yayasan pendidikan di Kota Medan jadi sasaran pencurian. Pelaku mencuri kipas angin hingga komputer. Pelaku, seorang diri masuk ke lingkungan sekolah dengan melompati pagar, kemudian membobol pintu laboratorium. Rekaman kamera pengos memperlihatkan seorang pencuri menyatroni yayasan perguruan Irak di Jalan Patrok, Kota Medan. Pelaku datang menekan jaket diduga datang dari arah warnet yang berada, tak jauh dari lokasi sekolah. Dengan berjalan kaki, pelaku mengendap-endap dan langsung melompati pagar sekolah. Setelah memasuki areal sekolah, pelaku masuk ke ruangan laboratorium komputer dengan merusak engsel gembol pintu kayu. Memanfaatkan situasi pada diri hari, saat penjaga sekolah sedang tertidur pulas. Pelaku pun berhasil melakabur dua kipas angin, perangkat internet, dan dua set komputer milik sekolah. Satu, ya terjadi kehilangan di perguruan Irak. Yang kita lihat dari CCTV, dia masuk dari warnet. Warnet depan? Warnet depan, ya, itu depan sekolah. Yang sebenarnya warnet ini sangat sudah meresahkan kami, Pak, di sekolah ini. Operasi 24 jam? Operasi 24 jam. Dan kemudian yang satu lagi, kalau anak-anak pulang, sering mereka cegak dan sering mereka tawuran di situ. Jadi, ini sangat meresahkan kami lah dari pihak sekolah. Yang hilang komputer, dua set, kipas angin dua, kemudian wifi. Di atas 6 juta, ada saya rasa, Pak, ya. Atas peristiwa pencurian ini, sekolah mengalim kerugian diperkirakan lebih dari 6 juta rupiah. Biayasan menyatakan telah melaporkan peristiwa ini ke polisi dan beberapa pelakunya segera ditangkap. Tuti Alawiah Lubis memaporkan dari Kota Medan. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!